Halo, ketemu lagi dengan saya Mbak Dapana Kita lanjutkan informasi tentang T-Reading Jadi, cangkir yang digunakan kan Cangkirnya tertentu nih, memang khusus untuk membaca T-Reading Jadi, kalau tehnya sudah dimasukkan ke sini, sudah dicempo air panas Kita bisa melihat bentuk-bentuk yang terjadi Sama ada di mana nih, lambang-lambangnya Kita mulai di sini, jadi ini cangkir ya Ini amplop itu mengindikasikan bulan Dari Januari, Apel itu Februari Pedang itu Maret Pohon itu April Layangan itu Mei Hati itu Juni Ular Juli Lonceng Agustus Matahari, September Diamond, Oktober Terus Gelas, itu November Dan terakhir, ini December Cross Kalau amplop, itu menceritakan tentang berita Tentang suatu kontrak kerjasama Jadi, sesuatu yang berhubungan dengan berita gitu ya Atau kabar gitu ya, itu di April Kalau ada daun teh yang namanya di April Itu berhubungannya dengan suatu keberuntungan Tentang ide, kreativitas, dan lain-lain Itu namanya di April Terus, kalau ini Pedang, itu berhubungan sama emosi Sama hal-hal yang harus dilakukan lebih tegas lagi Itu di pedang Kalau pohon, itu berhubungan dengan lingkungan sekitar Berhubungan dengan kedewasaan seseorang Sementara, kalau layangan Itu berhubungan dengan suatu petualangan Tentang kebebasan Tentang keinginan untuk lebih mengetahui wawasan Kelimu pengetahuan, dan sebagainya Terus, kalau hati Itu berhubungannya sama sesuatu yang diharapkan Berhubungan dengan cinta kasih Nah, kalau ular Setelahnya nih, ular Ular itu berhubungan dengan suatu rahasia Dengan gosip gitu ya Atau bisik-bisik gitu Jadi, ular itu senderungnya Indikasinya kurang baik memang Terus, kalau lonceng Lonceng itu berhubungan dengan perubahan-perubahan Yang bisa jadi Perubahannya itu senderung Perubahan yang cukup cepat Cukup praktis juga Itu di lonceng Berhubungan dengan dealing Dengan kerjasama juga bisa Kalau matahari Itu berhubungannya dengan suatu awal yang baru Itu ada di sini nih Matahari Sesuatu awal yang baru gitu ya Sesuatu Hal-hal yang memang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan gitu Jadi sesuatu yang aktivitas baru gitu Jadi sesuatu yang baru adanya di sini Nah, terus terakhir Ini yang diamond Diamond itu berhubungannya dengan ambisi Dengan rasa percaya diri Dengan rasa percaya diri Gitu ada di sini Nah, kalau ini Glass Itu berhubungan dengan perayaan Dengan suatu perayaan Dengan pesta Dengan keberhasilan Seperti itu Dan terakhir Cross Ini berhubungan dengan halangan Atau perubahan yang perlahan-lahan Tapi Pasti gitu Ke arah yang dipas Ini halangan-halangan juga Itu kalau lihat di atas Nah, kalau kita masuk Sekarang Di dasar Dasar ini Kalau Anda lihat Ininya Itu ada simbol-simbol Sudah saya jelaskan tentang Apa Simbol-simbol dari Ini semua Sama Gimana Kita membacanya gitu ya Dari yang sini Dari ini Sekarang saatnya kita Untuk latihan Nanti saya coba Mulai dari Menolongin teh Sedangkan air panas Dan kita lihat Simbol-simbol apa aja Yang akan terbentuk di sini Oke Jangan Jalan ya Saksikan terus Channel saya Terima kasih